Intro Saudara masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Tenggarong. Menjalan bulan Ramadan yang hanya tinggal sebulan lagi, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional di Samarinda, Kalimantan Timur mulai merangkak naik. Dari pantauan harga sembako yang mulai merangkak naik adalah daging ayam, bawang merah, dan cabai. Menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan rumah tangga di kota Samarinda, Kalimantan Timur mulai naik. Berdasarkan pantauan, harga-harga yang mulai mengalami kenaikan di antaranya bawang merah, bawang putih, ayam potong, dan beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya. Seperti harga ayam potong misalnya, ditingkat pengecer saat ini per kilogramnya telah mencapai 22 ribu rupiah. Naik 2 ribu rupiah dari sebelumnya seharga 20 ribu rupiah. Untuk daging sapi, kini naik menjadi 130 ribu rupiah, dari harga sebelumnya 120 ribu rupiah. Harga telur juga mulai merangkak naik per kilogramnya. Dari harga sebelumnya 18 ribu hingga 19 ribu rupiah, saat ini sudah naik menjadi 20 ribu rupiah per kilogramnya. Kemudian bawang putih yang sebelumnya seharga 35 ribu rupiah per kilogramnya, terus merangkak naik. Saat ini mengalami kenaikan menjadi 55 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan bawang merah yang sempat mengalami penurunan menjadi 20 ribu, kini kembali naik menjadi 45 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan untuk harga cabai dari harga 45 ribu, kini naik menjadi 50 ribu hingga 55 ribu per kilogramnya di eceran. Para pedagang mengatakan harga bahan pokok ini naik sejak 3 hari yang lalu. Hal ini disebabkan lantaran barang yang dijual kebanyakan dari kiriman luar daerah. Pedagang menyebut penyebab utama masih sama, yakni banyaknya kini permintaan barang, namun stok dagangan terus berkurang akibat cuaca buruk. Sejumlah penjual pun mengaku harga sembako ini sudah mulai naik lantaran telah mendekati bulan puasa. Pedagang sembako di pasar segiri ini pun mengaku, kenaikan harga pada sejumlah kebutuhan rumah tangga tidak bisa dihindari setiap mendekati bulan Ramadan. Biasanya kenaikan harga akan bertahan hingga setelah lebaran, bahkan bisa terjadi kenaikan terus. Harga yang naik ini dari harga berapa sampai naiknya harga berapa? Dari harga sebelumnya berapa? Kemarin dulu, 2 hari yang lalu masih 2521, tapi kemarin sudah naik dulu, sedangkan kemarin lagi naik-naik 2521. Nggak tahu juga, dari sananya memang sudah naik. Kalau bawang merah, Bu, berapa? Kalau bawang merah, memang naik, tapi sedikit aja. Jadi nggak terlalu locat gitu tinggi kan, tapi posisinya posisi naik. Sebelumnya sudah pernah turun, Bu ya? Sudah turun. Berapa? Jadi ini tinggal nunggu naiknya aja. Hingga saat ini masih beberapa barang yang mengalami kenaikan. Namun pada saat Ramadan, diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga sampai 50%. Tekanan kenaikan harga ini biasa, dikarenakan akibat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan. Arditya Abdul Ajis, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Harga bawang putih di pasar tradisional Pandan Sari mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Jika harga normal bawang kualitas ekspor ini dijual seharga Rp38.000 per kilogramnya, kini menyentuh angka Rp50.000. Kenaikan harga ini diikuti dengan jumlah pasokan yang berkurang. Sejak sepekan terakhir, harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional Balikpapan di Kalimantan Timur mengalami kenaikan harga. Di pasar tradisional Pandan Sari, kenaikan harga bawang putih telah terjadi sejak sepekan terakhir. Jika harga jual normal bawang kualitas ekspor ini per kilogramnya hanya Rp38.000, kini harganya mencapai Rp50.000. Meski tidak tahu pasti penyebab kenaikan harga, namun pedagang mengakui jika terjadi pengurangan jumlah pasokan bawang putih dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa. Jika harga ambil perkarung kini naik mencapai Rp830.000 untuk berat 20 kg, kini beratnya dibatasi hanya 18 kg. Tak hanya itu, kualitas juga mengalami penurunan kualitas karena bawang putih yang masuk ke Balikpapan berkurang lebih kecil dari biasanya. Bawang putih berapa, Bu? Bawang putih berapa? Bawang putih sekarang udah sekarang 50. Berapa? 50. 50 per kilo? Sebelumnya? Sebelumnya 38. 38? Iya. Kalau bawang merahnya? Bawang merahnya 30 sekarang. Sebelumnya? Sebelumnya mulai 38. 38 ya? Iya, sama-sama bawang putih kan. Terus turun dia. Ini dari mana, Bu? Itu dari Sulawesi. Dari Sulawesi, Bu ya? Ini bawang merah. Bawang putih? Kalau bawang putih dari Sulawesi, ya. Kenapa naik ini, Bu? Harganya, Bu? Nggak tahu. Tapi kita tak tahu bagaimana. Pasokannya kurang? Kurang. Pasokan memang bawang putih kurang pasokan. Kurang ya, dari Sulawesi, ya? Iya. Kenaikan harga ini diakui pedagang rutin terjadi menjelang bulan puasa. Meski bawang putih mengalami kenaikan harga, namun harga bawang merah masih stabil di harga 38.000 rupiah per kilogramnya. Yanuar, Iswandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Tanah Sari. Harga cabai lokal di pasar tradisional Banjarmasin mengalami penurunan. Penurunan ini berlangsung sejak dua minggu terakhir karena petani cabai mulai panen. Tidak ada, aku parkirnya tadi. Harga cabai rawit lokal di pasar tradisional Sentral Antasari sejak dua minggu terakhir mengalami penurunan. Saat ini harga cabai rawit lokal dari harga 130.000 rupiah per kilo turun menjadi 45.000 rupiah per kilogramnya. Sementara untuk harga cabai jenis taji dari harga 120.000 rupiah per kilogram turun menjadi 40.000 rupiah per kilogram. Sedangkan cabai keriting dari harga 40.000 rupiah turun menjadi 30.000 rupiah per kilogramnya. Turunnya harga cabai ini karena petani cabai di daerah sedang dalam masa panen. Sementara itu cabai lokal ini dipasok dari sejumlah daerah, seperti Plehari, Kandangan, dan juga Barabai. Guna memberikan pengetahuan tentang penyediaan informasi kepada aparatur kecamatan serta desa, dinas komunikasi dan informatika melalui bidang pengelolaan komunikasi publik Kutai Kartanegara membentuk kelompok informasi masyarakat di mana kegiatan itu bertujuan untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi di daerahnya masing-masing. Pembentukan kelompok informasi masyarakat itu sendiri merupakan bentuk pendekatan serta peran dinas komunikasi dan informatika Kutai Kartanegara kepada masyarakat untuk lebih mensinergikan program dalam pengelolaan komunikasi publik. Kegiatan itu sendiri bertujuan untuk mendorong peran aktif aparatur kecamatan serta desa melalui kelompok informasi masyarakat dalam memberikan sejumlah informasi di daerahnya masing-masing. Selain itu juga, kelompok informasi masyarakat ini sendiri merupakan mitra pemerintah di kabupaten maupun di kecamatan dalam menyampaikan informasi di masyarakat, baik itu informasi produktif, korektif, dan konstruktif. Harapannya adalah kita berharap aparatur kecamatan dan desa agar bisa berperan aktif, proaktif, mendorong warganya agar bisa terlibat dalam tim itu sendiri yang nantinya akan berimbas dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan daerahnya. Sementara itu pihak kecamatan Marangkayu akan terus mendorong dan memberikan motivasi kepada aparatur di sebelas desa untuk membentuk kelompok informasi masyarakat. Tak hanya itu saja, dengan terbentuknya kelompok informasi masyarakat ini sendiri dapat membantu serta mengelola komunikasi publik di masyarakat dalam memberikan informasi yang positif. Harapan ke depan supaya semua desa bisa dipantau dengan baik komunikasi maupun dari kelabangan dan untuk pembangunan baik sektor petanian, pendidikan, dan juga perkebunan. Melalui kegiatan ini juga diharapkan, aparatur kecamatan serta desa untuk lebih berperan aktif mendorong masyarakat agar terlibat secara langsung dalam kelompok informasi masyarakat. Adesa Putra, Jasmin Jafar, Kompos TV Tenggarong, Kalimantan Timur. Nitra Kukar fokus serai kemenangan, nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!